Al-Fatihah Ataukah ayat Alhamdulillah Nah tadi yang bagian akhir Dibahas Jadi antara ulama-ulama itu Yang masing-masing punya pendapat Yang masing-masing punya pendapat Baru saja yang sebelum kita Tutup tadi Bahwa sebagian ulama Berpendapat Adalah Bismillah itu bukan Bukan ayat Terpisah tapi Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Dan seterusnya Ada yang berpendapat bahwa itu memang Satu ayat sendiri Jadi itu jawabannya adalah Bahasan tadi, jadi ada yang Ulama ahli tafsir Yang berpendapat Bismillah itu menyatu dengan Alhamdulillah Ada yang berpendapat Terpisah, selebihnya Yang yakin yang mana Masing-masing ada Dasar yang kuat Tapi kalau sesuai dengan Al-Quran yang ada itu Biasanya Mayoritas Mus'haf Usmani Itu adalah Apa namanya Terpisah Ya kalau di surat Al-Fatih itu Terpisah Yang kedua Bagaimana cara Berniat Atau Mengamalkan Suatu Pemahaman Antara Satu madhab Syafihi Kepada Pengamalan Madhab Hanafi Terkait Pelaksanaan Ketika Tawaf Atau Ehrom Di Mekah Terima kasih Ya sama-sama Biasanya Bapak Ibu Ketika Kita ikut Biru Yang agak Lebih Jeli Dan Peduli Itu Biasanya Begitu Masuk Kota Mekah Itu Diajak Niat Kita Niat Mengikuti Berpindah Madhab Berpindah Madhab Untuk Selama Kita Di Mekah Mengikuti Madhab Hanafi Begitu Dan Itu Lebih Kenapa Karena Dibangkitkan Kelak Setiap Manusia Di hari Kiamat Itu Bersama Dengan Orang Yang Dicintai Dan Di antaranya Kelak Itu Ada Bendera Bendera Yang Dibawa Oleh Mereka Ya Kita Akan Berada Di Bawah Bendera Orang Yang Kita Ikuti Di Saat Di Dunia Gitu Nah Kalau Disini Gak Jelas Disono Gak Jelas Akhirnya Ikut Partai Sini Ditolak Akhirnya Bingung Gak Jelas Begitu Kira-kira Nah Dan Itu Diperbolehkan Kenapa Karena Darurat Ya Kaidah Usul Fikih Yang Saya Sudah Sering Sampaikan Insya Allah Kondisi Darurat Menjadikan Yang Tidak Boleh Menjadi Boleh Yang Kedua Adalah Menomersatukan Yang Terpenting Menomersatukan Yang Penting Ya Gimana Disitu Konteksnya Kalau Kita Tetap Pakai Madhab Syafi'i Gak Mungkin Kita Baru Tawaf Satu Putaran Batal Wudu Lagi Ngulang Dari Satu Lagi Wudu Lagi Ngulang Dari Satu Lagi Itu Bisa Setahun Gak Kelar-kelar Kata Biro Pak Sampen Kenapa Gak Kelar-kelar Saya Madhab Syafi'i Itu bisa Birunya Udah Pada Pulang Dia Masih Ketinggalan Nyangkut Di Mekah Gara-gara Nyari Mana Celah Yang Saya Bisa Tawaf Gak Nyentuh Orang Perempuan Atau Laki-laki Disitu Jadi Jawaban Singkatnya Lebih Afdol Teknis Yang Lebih Afdol Adalah Niat Karena Darurat Jadi Niat Selamat Di Mekah Mengikuti Atau Pindah Mengikuti Madhab Hanafi Dan Itu Hanya Bersentuhannya Kalau Buang Angin Tetap Batal Madhab Hanafi Maksudnya Buang Angin Tetap Batal Yang Berikutnya Pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim Diluar tema Apabila Kita Sehabis Sholat Dan Masih Dalam Kondisi Berwudu Atau Suci Kemudian Kita Berbaring Tiduran Yang Saya Tanyakan Adalah Batal Apa Tidak Wudunya Ya Jadi Habis Sholat Masih Punya Wudu Terus Tiduran Jawabannya Kalau Orang Tidur Dalam Kondisi Duduk Dan Pantatnya Mohon Maaf Dia Tidak Bergeser Sama Sekali Biar Dia Ngorok Sekalipun Biar Dia Ngiler Sekalipun Itu Tetap Tidak Batal Gitu Dari Maghrib Sampai Subuh Misalnya Itu Temannya Jahil Amat Itu Isah Tidak Dibangunin Sampai Subuh Dia Kebetulan Bawa kopi Kopi Tidak Ngefek Sampai Kopinya Di bawah Tidak Sampai Penuh Rasanya Beda Sekalipun Itu Tidak Batal Kalau Pantatnya Tidak Bergeser Gitu Tapi Kalau Dia Sampai Jatuh Nyungsep Nah Gitu Dia Batal Dia Batal Nah Ini Sebenarnya Ke Apa Deteksi Terhadap Buang Angin Asli Deteksi Terhadap Buang Angin Ini Kalau Dilihat Dari Hikmat Tashrek Hikmat Tashrek Itu Bapak Ibu Adalah Hikmah Ditentukannya Sebuah Ketetapan Hukum Jadi Kalau Di Tafsir Ayatul Ahkam Biasanya Ada Dibahas Hikmat Tashrek Ini Kenapa Hukum Diambil Begini Itu Dibahas Oleh Syekh Muhammad Ali As Sobuni Di Dalam Kitab Tafsir Rawai Ul Bayan Fi Tafsiri Ayat Al Ahkam Nah Berikutnya Ketika Orang Tiduran Artinya Benar-benar Tiduran Dalam Posisi Badan Tidur Gimana Jadi Ada Tiduran Maksudnya Fisiknya Itu Telentang Itu Pun Tidak Serta Merta Batal Tidak Serta Merta Batal Meskipun Sudah Tidur Ada Tolok Ukurnya Ketika Dia Sudah Tidur Tapi Masih Mendengar Suara Lamat-lamat Orang Di Sekitarnya Bicara Itu Berarti Tidurnya Dia Belum Batal Apa Artinya Kalau Dia Kentut Dengar Dia Gitu Ya Kalau Dia Kentut Dengar Kenapa Karena Orang Di Sekitarnya Bicara Masih Dengar Gitu Nah Kalau Duduk Tadi Kok Kalau Pantatnya Enggak Berubah Kok Enggak Batal Iya Karena Kalau Dia Kentut Dalam Kondisi Pantatnya Enggak Berubah Dia Akan Bunyi Kenceng Orang Lain Dengar Atau Dia Sendiri Dengar Sehingga Tau Kalau Dia Batal Begitu Jadi Aslinya Hikmat Tasar Ini Adalah Kesadarannya Itu Masih Mampu Mendeteksi Apa Tidak Kalau Dia Sudah Kentut Gitu Ya Sehingga Kalau Orang Sudah Tidur Sekalipun Tapi Maksudnya Tidur Dan Posisi Badannya Benar-benar Tidur Tapi Masih Mendengar Masih Mendengar Orang Lain Atau Suara-suara Yang Di Sekitarnya Maka Hukumnya Dia Tidak Batal Enggak Harus Berwudu Tapi Tajtidul Wudu Hukumnya Sunnah Memperbahari Wudu Meskipun Masih Punya Wudu Itu Enggak Apa Namanya Itu Disunahkan Berbeda Ketika Raku Raku Saya Sudah Batal Apa Belum Jawabannya Saya Tadi Sudah Wudu Sudah Batal Apa Belum Sudah Batal Apa Belum Sudah Batal Belum Yang Betul Belum Iya Yang Yang Betul Belum Kenapa Dalil Kaidah Usul Fikihnya Adalah Al Aslu Bakau Makana Ala Makana Itu Kalau Bahasa Singkatnya Hukum Itu Kembali Kepada Asal Maksudnya Asal Kita Sudah Wudu Atau Belum Sudah Karena Kita Wudu Itu Enggak Ragu Yang Ragu Adalah Saya Sudah Batal Atau Belum Maka Orang Itu Asalnya Sudah Wudu Maka Dia Enggak Batal Gitu Berbeda Ketika Bolak Balik Gitu Sudah Batal Atau Belum Gitu Terus Ada Kayaknya Kayaknya Belum Sudah Pasti Dia Belum Kayaknya Sudah Yang Menang Kayaknya Kenapa Al Yakin Laya Zalu Bishak Yakin Itu Tidak Bisa Dikalahkan Dengan Keraguan Dan Kayaknya Itu Adalah Indikasi Dari Keyakinan Tapi Kalau Bolak Balik Terus Kayaknya Belum Kayaknya Batal Kayaknya Belum Kayaknya Batal Terus Begitu Itu Terserah Betul Ini Hukumnya Terserah Maksudnya Terserah Sampan Ambil Yang Mana Dengan Konsekuensi Kalau Sampan Ambil Kayaknya Batal Berarti Wudhu Lagi Tapi Kalau Sampan Ambil Kayaknya Enggak Batal Enggak Usah Wudhu Gitu Saja Kok Repot Betul Hukumnya Begitu Makanya Kalau Kita Hafal Kaidah Usul Fikih Enggak Enggak Bingung Kita Begitu Jadi Usul Fikih Itu Memberikan Jawaban Tekas Jadi Jawabannya Dari Pertanyaan Yang ketiga Begitu Cukup Sementara Sampai Disini Dan Kita Tutup Dengan Baca Surah Al-Fatihah Terlebih dahulu Kita Doa Kita Mohon